Persib Bandung membawa oleh-oleh dari Bali. Bukan cuma satu poin, Maung Bandung juga berpotensi disansi Komite Disiplin atau Komdis PSSI. Ini karena ada sejumlah bobotoh yang datang ke Stadion Hiwayan Dipta untuk menyaksikan laga Persib Bandung melawan Tuan Rumah Bali United, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Pihak Persib Bandung pun menyayangkan masih adanya sekelompok bobotoh yang memaksakan hadir di Kapten Hiwayan Diptajianya. Padahal, berdasarkan regulasi, supporter tim tamu dilarang hadir di Stadion. Perilaku seperti itu tidak patut dicontoh karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan, kata Fis Presiden Operasional PT Persib Bandung bermartabat, Andam Rudia. Dikatakan Andam, pihak Persib sebelumnya sudah mengimbau kepada seluruh bobotoh untuk tidak hadir pada pertandingan awai. Karena masih ada upaya pemaksaan untuk datang, tentu saja kami harus memberikan catatan terhadap beberapa distrik viking yang tetap melakukan UED setelah diimbau tersebut. Sebab, kita tidak ingin hal seperti ini terulang lagi ke depannya, hujarnya di laman resmi klub. Menurut Andam, pengurus pusat VPC dan ketua distrik mestinya turut mengimbau kepada anggotanya untuk tidak melakukan UED dari lantaran merupakan tindakan melanggar regulasi. Laga Persib Bandung melawan Bali United sendiri berakhir imbang tanpa gol. Laga berlangsung panas dan Wasid mengeluarkan cukup banyak kartu kuning. Satu pemain Bali United juga diusir Wasid menjelang pertandingan berakhir. Persib Bandung kembali mendapatkan hasil tidak memuaskan di kompetisi Liga 1 2023 per 2024 setelah Bali United menahan imbang 0-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Senin tanggal 18 Desember tahun 2023. Di sepanjang pertandingan, Persib Bandung dan Bali United bertanding dengan sangat sengit. Bahkan saking sengitnya, pertandingan pekan ke-23 tersebut diwarnai 11 kartu kuning dan 1 kartu merah. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak langsung memberikan libur panjang untuk para pemainnya setelah tampil dalam diknit pekan ke-23 BRI Liga 1 melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, di Anyar, Senin 18 per 12 malam. Kompetisi Liga 1 akan rehat cukup panjang. Setelah dibubarkan, skuad Persib baru akan kembali berlatih bersama pada tanggal 10 Januari tahun 2024 mendatang. Keputusan itu diambil karena Liga 1 2023 ber-2024 memasuki jeda selama perhelatan Piala Asia 2023 di Qatar. Turnamen agenda resmi FIFA yang diikuti timnas Indonesia itu akan berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Libur selama dua pekan. Karena Liga juga sudah berlangsung begitu panjang sejak awal musim ini, para pemain layak mendapat off dulu, kata pelatih kepala Persib, Bojan Hodak seperti dilansir laman resmi Klop, Selasa, 19 per 12. Mereka sudah banyak berlatih dan bertanding, karena itu pemain butuh istirahat. Mereka akan mendapat dua pekan libur, beber pelatih asal Kroasia yang sebelumnya juga pernah menukangi PSM Makassar tersebut. Meskipun begitu, para penggawa Persib tetap wajib menjalani latihan secara mandiri selama masa libur ini. Pelatih fisik tim Maung Bandung, Niro Petrik, akan memberikan program fisik mendekati waktu kembalinya berlatih bersama pada tahun depan. Di pekan kedua mereka akan diberi program latihan individual. Jadi dalam kurun waktu 7 hari awal mereka libur, dan 7 hari berikutnya mendapat program individu, tukas Bojan Hodak.